Berapapun yang hadir, langsung kita mulai, karena yang lambat bergabung nanti bisa ikut di kelas asinkronos lainnya. Selamat pagi Venova, selamat pagi Dewi Kazuma, Ariesto, Gonzales, Tirsa Maitriana, Tirsa Trisandri, Andreas Kabanga. Selamat pagi Pak. Menawarkan bantuan. Ya, menawarkan bantuan. Saya kira ini bahasa saya hari-hari, tiap hari pasti melakukan ini, tiap hari pasti pernah dimintai bantuan, dan juga kalian sering melakukannya. Jadi tinggal itu yang akan Bapak kumpulkan hari ini, apa-apa kegiatan kalian, di rumah saya hari-hari, terkait dengan offering help and services. Oke, nah berdasarkan teori yang sudah Bapak Geringkang, yang mana yang disebut dengan help, bantuan? Dalam hal bagaimana? Yang disebut dengan bantuan? Yang mana itu yang disebut bantuan? Apa yang mau menjawab? Misalnya begini, ada tetangganya Deseriantidea akan menikah, minggu depan. Maka orang sudah mulai sibuk-sibuk. Yang ibu-ibu, gadis-gadis biasanya di bagian beras, bagian kue. Nah, biasanya kan yang punya hajatan itu biasa meminta bantuan ke tetangga. Yang laki-laki biasanya aktif di bagian pembantayan hewan, atau pengundokan, dan sebagainya. Nah, yang disebut dengan bantuan itu secara umum adalah, yang maksud help itu adalah our activity. Ada tenaga kita yang keluar untuk membantu seseorang. Ada tindakan. Misalnya ada temannya yang jatuh terpeleset. Kita tawarkan. Can I help you? Anda pegang tangannya. Berdiri, itu namanya bantuan. Tapi kalau Anda justru tertawa melihatnya karena terpeleset, itu bukan bantuan. It's not a help. Berikut. Yang disebut dengan service, jasa, ini kalian juga hampir tiap hari mengalami ini. Anggaplah kalian di kantin sekolah. Kalian ke warungnya siapa dibawa? Pak Aminika atau siapa? Pak Benyamin. Anda meminta bawan ketika penjualnya menyodorkannya kepada kalian, itu namanya service jasa. Siapa yang pernah ke salon? Yang perempuan pernah ke salon? Atau tukang jahit? Ada? Siapa yang pernah? Coba mengaku. Ada. Siapa? Siapa yang pernah ke salon? Ke salon dulu atau tukang jahit? Oke. Oke, desri antidea. Nah. Let's share your activity during the... Apa-apa kegiatanmu di sana? Ceritakan. Supaya kita tahu mana yang disebut dengan services. Buang rambut, Pak. Ya. Halo. Dalam bahasa Inggris, Pak. Boleh bahasa Indonesia. Ketika orang di salon itu mendandani Anda, merapikan rambut Anda, merapikan kubunya, itu adalah bagian dari jasa, service. Yang ke bengkel motor, ketika kalian dilayani kenderaannya dengan baik, itu namanya jasa. Ke pangkas rambut, itu jasa. Apalagi naik ojek, naik mobil, itu namanya jasa. Services. Dan itu semua harus kita kawarkan ke orang lain. Ya. Sekarang. Bapak mulai menagi ini. Apa-apa contoh ungkapan saat kita memberikan, mencoba menawarkan bantuan ke orang lain? Satu-satu bicaranya. Siapa yang mau mulai? Oke. Some expressions. That we are going to... De Wingka dulu. Saya, Pak. Saya mulai dari De Wingka. Tunggu, Bapak akan minta satu-satu. Oke. Apa-apa ungkapannya? Can I help you? Can I help you? Oke. Satu lagi. Apa lagi? Can I help you? Apa lagi? May I help you? May I help you? May I help you? Or I help you? Oke. Oke. Oke, cukup. I do for you. Oke. Thank you, De Wingka. Good. I help you. Saya pindah dulu ke Andreas Kabangat. Kita cek ini siapa yang lebih lajar. Halo, Andreas. Apa-apa ungkapan harus digunakan ketika kita memberikan saran atau bantuan? Halo? Oh, suaranya jelek. Berikut. Saya pindah ke Serdila Dalatian. Oh, saya dengar, Andreas. Halo? Oke, sabar saja ya. Akan dikondisikan sendiri oleh sistem Serdila. Apa contoh-contoh ungkapan ya, Serdila? Can I do for you? Ya. What can I do for you? What can I do for you? Apa lagi? Do you need a help? Do you need some help? Oke. Berikut. Terima kasih. Saya menagi dulu. Meli Yuniarti. Apa kabar, Meli? Silahkan share apa yang kamu ketahui. Is there anything I can do for you? Oke. Apa lagi? Would you need my help? Would you need my help? Boleh. Masih ada? Should I help you? Should I help you? Oke. Masih ada? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Meli. Iya, Pak. Silahkan. Iya, Pak. Apa ungkapannya? Ungkapannya? Ya. Kalau menawarkan bantuan ke orang, kalimat A. What's the problem? What's the problem? Let's go for a world. Ya. Do you need a help? Hmm. Let me help you arrange your wedding party. Thank you. Enough. Cukup. Yansen. Terima kasih, Ren. Yansen. Hai, Yansen. Apa ungkapannya? Iya, Pak. Silahkan. Halo, Yansen. Hai, Yansen. Apakah jaringannya tidak mendukung? Apa ungkapan, Yansen? Yang lain siap-siap. Apa responnya kalau menerima bantuan? Responnya kalau memberikan bantuan dan diterima? Dan apa responnya kalau ditolak? Oke, Yansen pas. Kita mencari nama baru dulu ya. Tidak sempat saya temui minggu lalu. Niger Beteng. Ada orangnya? Hai, Niger. Tidak ada. Siapa yang mau memberikan respon? Sekarang saya beri kesempatan. Yang mau memberikan respon siapa? Saya, Pak. Oke, ada lagi. Saya, Pak. Rianni. Oke. Saya, Pak. Saya ulangi. Saya, Pak. Teriap. Oke, silahkan. Kalau menerima, all right. Hah? All right. Yes, please. That will be nice. Oke, thank you. Terima kasih. Bapak pindah ke siapa ini? Yang menerima, Pak. Yes, I need your help. Oke. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, Mbak Lijel. Ada hal yang harus kalian perhatikan bahwa ketika kita memberikan bantuan, mau kita menggunakan, Can I help you? May I help you? Could I help you? Should I help you? What can I do for you? Is there anything I can do for you? Do you need help? Or do you need some help? Do you need my help? Would you need my help? Atau for informal, what's the problem? Would you need my help? Or let's go, let me help you, let me help you, what if I help you? Semua ini artinya sama. Yaitu, bolehkah saya membantu anda? Dan, tapi ingat, ada penempatannya, ada yang penekanannya biasa-biasa saja. Misalnya, can I help you? Let's. Kemudian, what's the problem? Itu biasa-biasa saja. Itu masih kita kategorikan bahasa umum. Kadang ini muncul, itu hanya sekedar bahasa-biasa. Nah, ketika anda tulus yang tidak membantu orang, maka anda baiknya menggunakan, May I help you? Could I help you? Would you like to help you? Dan selanjutnya. Itu jauh lebih sopan, lebih berbobot. Apalagi, what if I help you? Itu luar biasa penekanannya. Itu, let me help you. Itu artinya ada ketulusan. Kalau cuma dikatakan, can I help you? Atau what's the problem? Kadang itu sebenarnya hanya bahasa-basi. Ketika kita menawarkan bantuan ke seseorang, ke orang lain, atau anda yang menerima. Misalnya, orang lain mengatakan kepada anda, May I help you to lift this heavy box? Bolehkah saya membantu anda mengangkat atau memindahkan kotak yang besar ini? Maka jawaban kita ketika kita menerima dan memang butuh bantuan adalah, Yes, that's okay. Yes, please. That would be nice. That's all right. Atau pakai yes saja atau oke. Tapi itu bagus, ada frase yang memberikan apa? Ungkapan bahwa kita betul-betul bersedia menerima itu. Misalnya, that's wonderful. That's okay. Great. Nah, termasuk kalau menolak, itu tidak boleh anda katakan, No kanak tanggup reko. No kanak kaseko. Itu tidak boleh. Dalam bahasa Inggris, kita harus belajar, Politely in Refusing. Belajar sopan ketika menolak. Misalnya, Ada temannya sudah jatuh. Pas lagi jatuh terpeleset, Dia pas duduk di atas tayayam. Bantu anda menawarkan. Let me help you. Tapi karena selama ini, Anda selalu patuai-tuai ke dia, Selalu mungkin membuli dia, Maka bisa saja dia mengatakan, Thank you. I'll stand up by myself. Usahakanlah menolak. Sejengkel-jengkelnya anda, Usahakanlah menolak dengan sopan. Jangan seperti bahasa sehari-hari kita. No kanak tanggup reko. No kanak mangkan kamu tolak. Tidak boleh. Bahasa Inggris tidak boleh begitu. Tapi, Leibai, No thanks. No thank you. Ya? Itu tidak boleh kita menolak dengan kasar. Harus lembut. Mengapa? Ini tata keramanya ekspresi. Ketika anda mengajukan sesuatu ke orang lain, Dan anda tidak menerima respon, Bagaimana perasaan anda? Jawab dulu. Ketika anda menawarkan sesuatu ke orang lain, Dan anda tidak menerima respon apapun, Bagaimana perasaan anda? Silahkan. How are you feeling? Tidak ada respon sama sekali. Silahkan. Siapa yang mau bicara dulu? Bagaimana perasaan anda? Halo? Halo, kita bicara, Kita berbicara tentang teks sosial ini. Karena ekspresi itu ada tujuannya. Ungkapan itu ada tujuannya. Bagaimana perasaan anda? Broken my heart. Oke, broken heart. Sakit hati. Apalagi, Kita ditaksir, Mille. Yang ada PDKT kontak positif-negatif, Dia beri tujuan masih menolak. Pasti, Bapak Adi Liu. Nice. Angin, Bapak Adi Liu. Oke, apa lagi? Broken heart. Siapa lagi yang mau bicara? I feel sad. Sedih? I feel sad. Failed sad. Sedih, siapa itu yang mengatakan I feel sad? Apa lagi? Sudah ada. Broken heart. Sedih. Siapa lagi? Angry. Confession. Oke, confession. Boleh. Oke lah. Bapak Adi Liu. Nah, Mengapa respon itu penting? Ingat. Bahasa itu adalah ungkapan untuk meyakinkan orang. Respon itu harus ada karena itu adalah appreciating. Penghargaan. Bayangkan saja kalau kalian ketemu sesama temannya. Sudah akrab, Tiba-tiba ketemu di perempatan jalan. Nah, cuyek bang, Mali bagaimana persaan anda? Pasti anda, Tombongnya. Mali sama. Mali sama. Mali sama. Aku. Aku disempat sepe. Sama-sama. Tiba-tiba. 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 Respon itu penting. Kata good morning. Ada orang-orang menyapa selamat pagi good morning. Anda balas. Itu luar biasa hasilnya. Nah, Apa bedanya dengan memberi bantuan? Ketika anda mengatakan, Do you need my help? Lalu dia membalas, Yes, please. With all my heart. I'll take it. Itu anda akan merasa sangat dihargai. Itu seperti memberi anda sebuah power. Itu akan memberi anda boost up. Untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Anda dihargai. Tapi coba bayangkan. Ada teman anda, Yang sudah kesulitan menulis. Anda tahu, Boleh saya bantu menulis? Kemudian, Dia cuek saja. Tidak mau menanggapi sama sekali. Pasti anda merasa tersinggung. Pasti pikiran anda sudah melayang. Oh, apa? Masalah aku. Dan nunggu. Apa aku? Nah, Itu yang harus kita hindari dalam berinteraksi. Makanya kita butuh respon. Memberi bantuan saja. Can I help you? Itu butuh direspon. Anda mau terima? Jawablah dengan yes, please. Anda mau tolak? No thanks. Cukup seperti itu. Karena apa? No thanks itu penghargaan. No thanks. Itu sudah cukup. Orang tidak akan berpikir lagi macam-macam. Tapi kalau anda menawarkan bantuan. Atau ditawari bantuan. May I help you? Amu motoro susibang batu. Susibun tuburake. Itu membuat orang yang menawarkan jasa. Itu bertanya-tanya. Ada apa? Apakah dia tidak menyenangi saya? Apakah dia membenci saya? Dan itu yang harus kita hindari. Tuh? Nah, kalau kita memberi respon. Itu harus kita bersai persoalan. Tidak ada menimbulkan efektif. Dan ketika kita merespon seseorang. Itu adalah penyakit. Itu yang harus kalian ingat. Respon itu penyakit. Oke. Sekarang. Bapak cuma mau menikmati. Dalam lima menit ke depan. Buatkan Bapak lima cara Anda. Dua cara Anda. Memberikan bantuan. Menawarkan bantuan kepada orang di rumah. Dan apa responnya. Ingat. Jangan mencari jawaban di internet. Tapi ungkapan yang Anda menunjukkan di rumah. Misalnya. Apa bahasa Anda? Kalau menawarkan bantuan ke ibunya memasak. Bahasa Anda. Kalau menawarkan bantuan ke kakeknya untuk menerimakan kerbau. Atau bahasa Anda. Bagaimana bahasa Anda ketika menawarkan bantuan ke kakeknya. Untuk membantu memberikan babi. Bapak tunggu dalam 10 menit. 10 menit. Apa aja kalimat Anda menawarkan bantuan. Dan apa respon dari orang yang Anda bantu. Silahkan kreasi. Silahkan ketik di kolom chat. Bapak akan koreksi semua. Berapa kalimat Pak? Dua saja. Dua. Dua. Anda menggunakan Kena Health View. May I Health View. Dan seterusnya. Kan ada pilihan kemarin. Ada kurang lebih 12 cara yang Bapak berikan. Bahkan lebih. Jangan lupa ada responnya. Responnya itu seperti apa. Saya yakin hari ini saja ada yang mengalami itu. Walaupun dalam konteks nada pembicaraan yang berbeda. Mungkin ada yang dalam kategori dibenta orang tuanya. Karena masih berdiam diri di balik selimut. Dan seterusnya. Boleh share di kolom chat ya. Di kolom chat ini saja. Atau bisa mengikuti di WA. Jawab beri ke Bapak. Tapi paling bagus di kolom chat. Diverti. Deserian TDA yang sudah masuk. Saya nanti Bapak langsung beriksa. Mana yang salah. Dan saya review. Usahakan ada responnya. Misalnya A. Atau me. Let me help you. To finish your homework. Oke bagus. Kira-kira responnya apa. Ini dari Deserian TDA. Itu tuliskan responnya. 10 menit ya Bapak beri waktu. 10 menit. Dari. 10 menit. Karena sudah ikut. Dari awal. Ya. Boleh matikan kameranya untuk hemat data. Pas nanti jam 9 lewat 15. Bapak buka kamera Bapak juga. Bapak minta kalian membuka kamera. Oke. Jangan lupa ada responnya. Ada responnya. Thank you. But I can do it by myself. Oke. May I help you moving. Oke. Boleh. Jangan lupa ada respon. Can I help you? Andreas Kabanga. Can I help you to cook? Harus ada. Cook. May I help you to live? The word that. Itu dari Aresto. Can I help you to cook this meat? Itu Serdila Dalatian. To cook. To cook. To infinity. Mom. Mom. Can I help you to sweep? The wing car. Kehilangan itu. Yes please. Yes please. Can I help you to pick up the book? Sindi Bumbungan. Tambah dengan to. Pick up. Yang sebentar mengitik. Dengar penjelasan Bapak. Dari talimat yang sudah masuk. Iren Badeng. Iren Badeng. Can I help you to wash the dishes? Iren Badeng. To wash the dishes? Yes of course. Dari Aresto. Dari Aresto. Aresto. May I help you to leave the wood that? Yes of course. Itu bagus. Tinggal diperbaiki. Don't worry about that. I can do it by myself. Ingat. By myself. Materi kilas 10. May I help you to clean the dishes? May I help you to move the dishes? Dari Gonzalez. Nova. Can I help you to do the laundry? Can I help you to? Apa ini? Bisa to dry the laundry? To move the laundry? Mom. Can I help you to wash the dishes? Itu yang bagus. Yes please. Siapa lagi? Ini semua nanti Bapak akan edit semua jawaban kalian ini nanti perbaikannya. Nanti saya kirimkan ulang feedbacknya. Can I help you to wash the glass? Oke. Sefanya. Bagus. Respondnya bagaimana? Sefanya. Secara tidak langsung ini kalian sudah paham teorinya ini. Berarti bisa selesai hari ini. Mom. Can I help you to? Clean the dishes? Bisa juga to. Make the laundry dishes. Oh siapa ini? Triani Sampelita. Can I help you to write this letter? May I help you to write this letter? Maunya seperti itu Triana ya. Panca. Grandpa. Would you need my help? Nah maunya begitu Panca. Grandpa. Would you need my help? Yes. I really need your help. Next. Let me help you to sweep dari Dewinka. Oke. Monika. Can I help you with? Can I help you with something wrong? Tambah sedikit ya. Supaya jelas. Ada komplementnya pelengkap. Dari Destrianti lagi. May I help you to make a cake? Padahal sayang dong. Masa kuenya cuma satu. Capek-capek. Bantu kasih banyak kalah. Tahu? Tambah S1. Maaf. May I help you to make cakes? Hilangkan huruf A-nya. Kita biar bicara memang. Susunannya sudah bagus. Betul. Nigger. Mom. Can you do the dishes now? Wah ini memang rinta. Bukan menawarkan bantuan. Can I do something for the dishes now? Saya mau menawarkan bantuan. Jangan berintah ibunya dong. Dosa. Surga di telapakannya ibu. Can I help you to color the picture? Oke. Panessa Gabriel Luntung. Betul. Can I help you to take out the trust? Oke. New sentence. Luar biasa. Bagus. Merci. Wah ini melipat baju. Can I help you to fold the clothes mom? Oke. Bagus. Yes please. Dari Tirsa. I'm happy to accept your help. Oke. Bagus. Iren Badeng lagi. Mom. Can I help you to wash the motorbike? Wah ini baik hati sekali ini. Why not? Yes please. Mom. Dari Onan. Can I help you to clean? Onan ingat. Tambah to clean the kitchen. Itu dari Onan. Berikut. Triani lagi. Let me help you to do it. Yes please. Oke. Ini lagi. Would you like some coffee? Wah kalau saya ditawari ini. Mau dong. Bapak kan belum kopi nih. Yes of course. Dari Onan. Yes of course. Dari Gansales Gayus. Oke. Andreas Kamanga. Can I help you to move the chair? Surely. Do you need some help to water plants? Oke. Dari Dewi Ngakasuma. Oke. Dari jawaban yang sudah masuk. Secara umum Bapak simpulkan kalian sudah paham cara menawarkan bantuan atau jasa. Termasuk responnya. Tinggal yang diperbaiki adalah. Pengguna apa? The order of your grammatical pattern. Itu yang banyak bermasalah. Ingat. Dalam simple present tense. To itu selalu diikuti oleh infinitive. Fab one. Misalnya tadi ada to cook. To do. Mungkin to clean. Dan sebagainya. Oke. Mom dari Janssen. Can I help you to clean the house? Kalau saya yang ditawar itu. Yes. Mersihkan rumah itu pekerjaannya betul-betul capek. Mungkin memang Janssen seperti di rumah. Sering bersihkan rumah. Tuh. Luar biasa. Next. Wah ini lagi. Ada petani sayur. Dari Vanessa. Can I help you to grow vegetables? Ya. Well done. Kira-kira apa responnya? Kalau mau siapa tahu nanti panen ini. Bagi-bagi dong. Kalau panen sayur. Aspinetak. Can I help you to find? Tambah. To find. Ya. Can I help you to find money? To buy a quota? Atau pakai begini. Can I help you finding money? Kita pakai jeren. Sudah objek. Can I help you finding money? To buy quota? By quota? Or data? Oke. Bagus. Berarti hari ini bisa disimpulkan nilai terendah adalah 90 untuk buat ungkapan. Ada lagi? Yang hadir 26. Nanti ini akan Bapak rekap semua ini. Karena lengkap dengan namanya. Dan ini akan jadi absen buat Bapak ya. Sekaligus untuk penilaian. Jadi jangan malu-malu. Masukkan kelimatnya. Kita bahas satu-satu. May I help you to bring your book? Oke. Dari Rahel Ophelia. Terima kasih. Betul. Stefanya. Joy. Can I help you to finish your work? Yes please. Bagus. Tirsa. May I help. May I help. You. Tambah. May I help you. To bring that heavy bag. Betul. Baru-betul ya. Dari Tirsa. Tambah. May I help you to bring. May I help you bringing. Let's have it back. Next. Can I help you water the flowers? Betul. Is there anything I can do for you? Dari Venopalisma. Oke. You can help me. Ingat. Ini ada kalimat satu yang selalu jadi bahan kertawannya orang atau raja ya. Karena seberbau sedikit pornografi. Tapi itu adalah kalimat. Salah satu kalimat yang paling sopan dalam menawarkan bantuan. Mengapa? Kata. What can I do for you? Is there anything I can do for you? Itu bermana ada keikhlasan untuk membantu. Coba analisa lagu-lagu berbahasa Inggris. Itu bahasa puitis semua yang digunakan di sana. Menggunakan frase itu. Mungkin ada yang ingat lagunya. Siapa ini? Backstreet Boys. What can I do to make you mine? Tahu? Dia pakai di sana. Dan beberapa lagu yang lain-lagi yang romantis itu. Tapi nanti kita bahas di lagu di semester genap. Anda akan temukan itu nanti ungkapan-ungkapan. Saran ini banyak dalam teks, lirik, lagu. Next. Can I help you to bring your glass? Oke, betul. No, thank you. Baru satu orang yang menolak. Ini yang butuhkan kreativitas. Jangan cuma normal-normal saja. Pasti juga ada yang ditolak. Kenapa tidak menawarkan? Can you be my girlfriend? Itu tawaran loh. Oke. Uncle, do you need my help in repairing a pigsty? Atau ingat, do you need my help to repair the pigsty? Oke, boleh. Yes, please. I really need your help. Can I help you wash the car? No, thanks. It's almost done. Oke, bagus. Dari Mercy Sinarsi. Oh, pakai embun. May I get you some food? Oke. Sudah memberikan jawab semua ya. Yang 26 hari ini secara umum adakah nama yang belum? Yang tidak ikut hari ini nanti itu tinggalkan komentar di YouTube. Dengan cara yang sama supaya Bapak anggap hadir. Yang mau memperbaiki juga silahkan hadir di sana. Oke, yang belum hadir silahkan tinggalkan di sana. Oke, nah sejauh ini. Oke, ada lagi ya. Vanessa, can I help you to make fried rice? Ingat, to make Vanessa. Ya. Why not let's make it together? Oke, bagus. Ingat ya, tinggal tambah to make. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Oke, kesimpulannya kalian sudah paham. Lagi-lagi permasalahan hanya permasalahan. Permasalahan grammatical patterns. Penggunaan tata bahasa yang baik. Oke. So far. Are there any questions for you? Or introductions? Adakah yang mau menanggapi atau bertanya? Silahkan bertanya. Kan kita butuh diskusi. Oh. Kalimat-kalimatnya sudah bagus. Penempatan sudah bagus. Tinggal order of your grammatical pattern. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan. Adakah yang mau bertanya? Oke. Saya save. Oke. Sudah ada. Riwayat nilainya masuk. Oke. Ada yang bikin. Masih adakah yang kebingungan? Jujur. Karena dari, kalau dari jawaban sudah paham. Kita tidak akan ada interview bahasa Inggris ya. Karena pembelajaran virtual. Seandainya di kelas, Bapak sudah interview satu-satu ini. Oke. Ada yang mau bertanya? Dari siapa? Perbedaan. Atas nama siapa? Panca. Halo. Siapa yang mau bertanya? Pertolongan yang lebih tua dari kita atau yang lebih muda dari kita atau memiliki perbedaan. Oh iya. Maksudnya ini menawarkan bantuan ke orang yang lebih tua dari kita? Oke. Apakah ada perbedaannya? Oke. Ada memang perbedaannya. Kalau kalian seumuran, paling umum pakai what's the problem? Can I help you? Let me help you. Let's cut the wall dan sebagainya. Itu kalau seumuran. Tapi kalau yang lebih tua, yang misalnya jabatannya lebih di atas dari kita atau yang ditokohkan, Bapak sarankan pakai, May I help you? Do you need my help? What if I help you? Is there anything I can do for you? What can I do for you, sir? Tinggal ditambah-tambah masuk. Karena apa? Can I help you? Itu seperti yang Bapak sampai tadi. Itu sebenarnya masih di batas basa-basi. Kadang itu tidak ada orang yang menanggapi. Karena terlalu apa? Terlalu umum. Standar. Bayangkan kalau ukurannya standar, biasanya orang cuek. Tapi kalau kita menggunakan may, yang paling bagus itu adalah may. Karena may itu berarti bolehkah? Bisa kah? Would you like me to help you? Ada yang pakai begitu ya. Itu bagus. Ini kan berancang dari pesisinya. Sebenarnya saran. Oke. Ada lagi. Terima kasih. Jadi jangan pakai sebuah ungkapan sama untuk orang ya. Jadi lihat juga posisinya. Apakah dia pejabat, dia orang yang dituahkan, orang yang dihargai. itu diubah ungkapannya. Kalau berlalu tambah apaan? Misalnya, kalau mau pakai, can I help you? Bisa. I help you sir. Can I help you madam? Mengapa itu bisa digunakan? Karena ada kata sir dengan madam di belakang yang membuat itu formal. berbobos. Karena kata sir dengan madam itu, atau mom, atau date di belakang itu, itu sebenarnya appreciating, penghargaan. kan kalau di dalam bahasa Indonesia, kan kita terlalu banyak berbicara tentang kamu, Anda, kau, dan sebagainya. Atau Iko. Itu memang penting. Ada lagi? Ada lagi? Kayaknya KD kita berakhir hari ini, pemahamannya sangat bagus. Responnya sangat bagus. Ini juga saya heran ini. Belajar virtual jauh lebih cepat pintar daripada kita belajar manual. Oke. Masih ada yang memenangkapi? Kalau tidak ada, kita latihan. Karena sesuai dengan perjanjian, tidak ada tugas PR di rumah. Kecuali belajar teori. Mari kita tes pemahamannya hari ini. Bapak cek dulu ya. Seperti apakah tesnya? Mudah-mudahan masih Bapak simpan. Mana yang simpan Bapak? Oh ya, ada, 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 ada. Oke. Kita coba berapa nomor ini. Oke. Ada yang Bapak mau perlihatkan dulu. Sebelum kita masuk dalam latihan. Kalau tidak salah, di dalam materi kita, Bapak periksa dulu kalimatnya. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Bapak periksa dulu kalimatnya. Kalau tidak salah di dalam kolom di YouTube itu ada dialog singkat. Kita coba buka kembali. Ini nanti ada kaitannya dengan latihan singkat kita. Jadi sebenarnya biar tidak sampai satu setengah jam si sebenarnya. Yang saya butuhkan adalah sejauh mana kecepatan kalian bisa memahami materi hanya dengan kalimat-kalimat sederhana, bukan formal. Oke. Coba perhatikan screennya Bapak Sir ya. Mudah-mudahan ada yang sempat baca kemarin. Ini. Bisa dibaca? Oke. Bisa dibaca? Yes. Dibaca. Oke. Satu orang sebagai Silva. Melia Yuniarti. Satu orang sebagai Yosef. Yaitu Gali Yusuf Seles. Silahkan baca bergantian. Ganti dengan namanya ya. Yang nanti bergeran sebagai Yosef. Gantiin menjadi Melia. Oke. Supaya dialognya lebih. Silahkan kita mulai. Eh bukan. Ini tuh ganti dengan siapa saja. Apakah kau ganti dengan Monika atau Cindy. Up to you Gaius. Mau ganti dengan nama siapa saja nanti itu. Ya tapi jangan disimpan di hati ya. Oke Melia mulai. Apa yang kau cari? Ada sesuatu yang harus kita pertemukan disini. Ada sesuatu yang harus kita pertemukan disini. Oke stop sampai disini dulu. Coba kita lihat tekstnya. Ketika kita mau mencoba memberikan bantuan. Kita harus tahu dulu bahwa ada masalah. Ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh seseorang. Dan kita butuh solusi. Ingat. Ketika kalian mencoba memberikan bantuan. Itu harus siap solusi. Jadi jangan seperti bahasa can I help you. Padahal tidak ada solusinya. Tahu yang mau disana tahu. Pak tuai tuai. Bukuha kalau mau bantu nak. Nah mikutan apa ngerokho. Artinya apa? Ketika anda mau membantu seseorang. Apakah bantuan tenaga atau pelayanan atau jasa. Ingat. Anda bersedia memberikan bantuan. Itu berarti anda punya solusi. Ada sesuatu yang akan kalian lakukan. Seperti ini. Si Gaius memiliki masalah bahwa. Sampai sekarang. Dia belum menemukan tempat yang ideal. Untuk berbulan madu. Dengan si doi. Nah itu masalahnya. Berarti. Masuklah si Meli. Memberikan pertolongan. Would you need my help? Butuh bantuan saya? Bantuannya adalah. Saya memiliki. Punya seorang teman. Yang bekerja sebagai tour agent. Artinya bantuannya diberikan oleh si Meli adalah. Memperkenalkan seorang tour agent. Dengan si Yosef. Dengan harapan. Bukan. Si Gaius. Dengan si harapan. Gaiusnya bisa segera berbulan madu. Supaya tidak sakit kepala. Nah itu. Jadi. Kita mau memberi bantuan. Ingat. Siapkan solusi. Jangan basa-basi. Ingat. Kembali. Expression. Uterance. Itu adalah. Apresiasi. Penghargaan. Itu yang harus kalian. Kita ingat sama-sama ya. Oke. Jangan lupa di respon ya. That would be nice. Thank you. Oke. Itu tampan materi dari Bapak ya. Oke. Siap-siap. Kita review. Kita latihan. Sebelum kita. Tutup kelasnya. Saya kira Bapak tidak terlalu lama lagi disini. Karena kalian sudah paham. Dari semua jawabannya masuk. Bapak sudah safe. Nanti Bapak kirimkan review perbaikannya. Tapi mungkin tidak hari ini. Karena pekerjaan Bapak banyak sekali. Tapi akan saya kirimkan. Hasil review-nya nanti. Apa-apa kekurangannya. Sebelum kita masuk dalam refleksi terakhir. Adakah yang mau bertanya lagi. Tentang memberikan syarat bantuan. Menawarkan bantuan atau jasa. Masih ada? Tidak ada? Kita latihannya. Ada soal yang Bapak siapkan. Mudah-mudahan semuanya dapat 100. Silahkan siapkan Google. Ketik ke dalam. Saya akan... Oke. Mudah-mudahan hari ini tidak banyak yang tertipu oleh Spal. Oke. Nama sendiri ya. Satu-satu kata saja. Karena Bapak ini adalah nilai ke-2 kalian ya. Setelah ketikan-ketikan soal tadi. Ini adalah nilai ke-2. Oke. Bapak akan share screen ya. Perhatikan screen-nya. Mari kita bermain-main. Tunggu dulu. Jaringan bermasalah. Halo. Jaringan, jaringan, jaringan. Jaringan sedikit bermasalah. Kalau masih ada nanti yang mau ditanyakan. Bisa tanyakan di... WA Bisa di grup atau jadperi ke Bapak Oke Bapak share kembali ya Silahkan Klik join my quizzes Di Browser Masukkan kodenya 13.42.80 Pakai namanya misalnya Onan Bombing pakai saja Onan Mercy Sinarsi pakai saja Mercy Iren Bade pakai saja Iren Itu sudah cukup mewakili Untuk koneksinya nanti Silahkan Usahakan semua dapat nilai nantinya Oke Des Rianti sudah masuk Ingat ini soalnya gampang Dari apa yang kita bahas Nilai tertinggi itu adalah Paling cepat menjawab Dan jawabannya paling tepat Oke jangan kasih coretan-coretan di layar ya Supaya nanti tidak ada yang tertipu oleh soal Des Rianti sudah masuk Yang lain Panessa Gabriel Untuk Siapa lagi Ketik di browser Di Google Chrome Di HPnya Joinmyquiz.com Kemudian ketika sudah Dienter itu Akan nanti diminta Masukkan kode Masukkan kodenya 13.42.80 Sudah ada 5 Dari berapa ini 25 Waduh belum setengah Ada Onan Des Rianti Panessa Gayus Tirsa Andreas Serdila Dalatian Benova Untuk IPA2 Kalian jumlahnya berapa Dalam kelas 36 Atau masih kurang dari 36 Panca Masuk Aldrid Triana 11 11 Dari 25 Belum setengah Cindy Santai saja Waktu masih banyak Apa kabar tambah Besertanya 16 Sudah 16 17 Yang sen Ingat Dalam metode seperti ini Jangan buru-buru Yang paling cepat Paling bagus adalah Jawabannya paling cepat Dan Oke Kita kirimkan dulu ke Ada yang bisa kirimkan kode ini Ke Pemiria Rakyat Trisicilia Sudah berapa 20 Berarti sisa berapa ini Berapa lagi 5 orang Eh 4 orang Oke Kita mulai ya Karena sudah ada 20 Yang lain nanti Menyusul Oke 3 2 1 Silahkan Ya Triana Tirsa Sementara Dengan nilai S900 Diikuti oleh Cindy Wah Triana Sampili tanai Dengan Dua jawaban Sedang Sebena Sementara Dengan nilai 200 2640 Esriyanti naik di peringkat pertama dengan 3.680 Esriyanti masuk ke sini dengan 5 jawaban benar Benar semua, diikuti oleh Binsa Jumari, kalah dalam kecepatan Penofalisma di posisi ketiga Diikuti lagi Nidia Yoni Arti Apakah Gayung Bonsales sanggup mengganggu beringkat 1, 2, dan 3? Tidak ikutlah Pak, jari-jari-jari-jari-jari tadi Tidak ikut Pak Oh, selesai ini Ya, 5 nomor Iya, Gayung Bonsales Gayung Bonsales ternyata tidak mampu mengganggu Ini beradaan 3 perempuan tanggu di atas Siapakah juru kunci? Oh, Yansen belum masuk sama sekali Asli Bonsales juga belum Daik Gila dengan ku tadi Halo Pak Lain kali Bapak buka waktunya sampai 24 jam Tapi juga soalnya banyak Ini percobaan dulu nih Tapi ini akan sudah menjadi nilai kedua ya Ada 5 orang dengan jawaban yang benar semua Ada Berikut Ada 5 orang dengan jawaban yang 4 benar Artinya nilainya 80 Bertambah ada Onan Ada Cindy Wow, Nigir belum masuk-masuk Dengan Yansen Mungkin terkenal jaringan Tidak ada jaringan Pak Tunggu Pak Lalot 5 besar ini Mungkin sudah tidak akan tergeser lagi Ya, merci Sudah ada 2 Salahnya Kalau tidak salah ini Banyak yang tertipu oleh soal Tertipu oleh jawaban Karena hanya beda satu huruf Itu lagi yang dipilih Ganteng Pak Guruna lah Ganteng Pak Guruna Halo, siapa lagi Ini adalah salah satu cara Cara Bapak menilai pemahaman kalian Dari penjelasan yang sudah berlangsung Tidak, otaknya masih panas Kita uji Depannya tetap diberingkat ke-6 Dengan satu salah Salah diikuti Serdila diwinkat Triana Melia Andreas Kabanga Dengan satu salah Satu soal belum dikerjakan Pancar Rahmat Hercarnos Dua jawaban salah Satu soal belum dijawab Panesa Satu salah Satu salah Benar Kapin Etang Sudah mulai merangkak Dari Diku Mandalam Dengan jawaban Yang masih salah Menikuti Monika Masih bergumul Dengan prinsip Mau nikah Hanya satu jawabannya Benar Empat jawaban yang Tidak tepat Oke, kita masuk dulu Yang hampir masalah di jaringan Jadi ke depan Kondisi refleksi Sebuang komentator bola Kena Empat jam Supaya bisa kalian akses Saat jaringannya bagus Ya, halo Eh, tunggu sebentar Sebuang komentator bola Tunggu Yang ngajar na dulu 5 menit lagi Sebentar Sebentar bos Ini Taka masih belajar Sebentar lah Sebentar lah Oke, tunggu 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 Dari Dari Gaguh banget Tunggu 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 Oke, kita akhiri sebentar. Kita akhiri dulu. Jangan kecil hati yang masih banyak salahnya. Siapakah berikut pertama sebenarnya? Selamat kepada tiga juaranya. Hari ini mendapat nilai sempurna 100. Berikut. Ditambah yang lain juga dapat nilai 100. Ada Tirsa. Nah, inilah hasilnya. Ini akan jadi koleksi Bapak ya. Oke, terima kasih partisipasinya hari ini. Terima kasih ya partisipasinya. Salam buat Pak Jeffrey kalau sudah salah yang ada di sampingnya. Adakah yang mau menanggapi pagi ini atau memberi, menampaikan komentar? Supaya kita akhiri soalnya bos kecil saya sudah menunggu di rumah untuk dijemput. Hari ini kita, kesimpulannya Bapak adalah bahwa kalian paham materinya. Bukti kan dengan kalimat-kalimat yang sudah masuk. Berserta responnya. Berikut. Cuma kelemannya masih kurang apa? Kurang sigap ketika diberi pertanyaan kritis dalam waktu cepat. Ya, itu dipertikan ke depannya. Oke, adakah yang mau berkomentar sebelum Bapak tutup? Supaya banyak-banyak waktu istirahatnya. Tapi jangan ke kantin ya. Kantin masih tutup di bawah. Kantin di dapurnya saja. Kantin dapur? Kirim banget ya kulit wari kening. Masing-masing. Kantin di sekolah masih tutup. Kada luar saya juga produk di dalam. Kirim rekening saja, Bus. Oke, tidak ada komentar. Oke, yang masih bermasalah atau misalnya terkendala jaringan. Nanti ikut jelas di Youtube ya. Tinggalkan contoh kalimat yang sama dengannya yang sudah ada hari ini. Untuk teman-teman yang tidak hadir. Untuk teman-teman yang tidak hadir. Untuk ukayakan akibat kontro yang lebih murah. Kita dokumentasi dulu yang hadir hari ini. Silahkan yang tidak mau. IPA 2. Oke, layar kedua. Siap-siap. Layar kedua. Ya, Aristo ada spin. Nanti Pratama dan seterusnya. Pancah dengan dua anak cukup. Oke. Kita Lepaskasikan. Satu. Tunggu dulu. Jaring yang kurang bagus ini. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akan kirimkan materi lagi. Materi terbaru sehari sebelumnya. Untuk dipelajari. Kita kembali diskusi di dalam ruang kelas kita. Oke. Sampai ketemu. See you next time. Stay healthy at home. Selamat beristirahat. Bapak tutup ya. Oke. Salamat beristirahat. Terima kasih.